dan memadukannya untuk kepentingan tertentu sehingga kita bisa nanak nasi bikin kopi dan lain sebagainya itu karena pengetahuan kita tentang setiap elemen-elemen yang ada di alam semesta ini kalau sampai sudah bisa mengendalikan alam ini apa enggak seperti kekuatan Tuhan juga luar biasa kalau paranormal mampu membuat tidak hujan dan hujan itu pakai dupa ya pakai mantra dengan keyakinan tertentu kadang berhasil kadang tidak tapi seorang spiritualis mampu tanpa apa-apa jangankan ke hujan tsunami bisa diciptakan tapi tidak akan melakukannya itu kalau tidak sungguh-sungguh dibutuhkan seperti halnya yang dilakukan Nabi Nuh dengan banjir besar yang membuat banjir besar itu bukan Tuhan tapi kemarahan Nabi Nuh karena Tuhan enggak punya marah sama sekali bagaimanapun besarnya dosa manusia tidak akan mengalahkan kesabaran dan kasih sayang Tuhan jadi kemarahan Tuhan tidak akan pernah tersentuh sedikitun oleh kelakuan manusia yang bejat sekalipun tapi yang namanya manusia butuh dimarahi butuh dihukum nah untuk menghukum itu ya Tuhan enggak tahu yang tahu siapa? yang tahu ya sesama manusia maka Tuhan menghukum manusia lewat kemarahan orang-orang yang paling sabar dalam kehidupan ini Nabi Nuh itu cukup sabar 500 tahun berdakwah gagal total bahkan anaknya juga anak istrinya ikut keluar dari jalur ya sudah Nuh bilang tenggelamkan mereka sudah enggak produktif lagi dan keinginan Nuh disetujui Tuhan oke kemarahan Nuh memang ukuran ukuran maksimal ukuran minimal untuk manusia begitu pula orang tua kemarahan orang tua bisa jadi kemarahan Tuhan bagi anak-anaknya enggak jadi tadi mungkin udah melebar jauh nih tapi tadi yang mau ditanyakan lagi apa? ditanyakan ruh oh ruh dengan tubuh jelas beda ya ruh dia tidak bisa eksis tanpa tubuh ruh dan tubuh itu saling membutuhkan karena tidak ada esensi tanpa bentuk semua esensi pasti berbentuk dalam keadaan sesederhana apapun begitu pula keberadaan Tuhan Tuhan sebagai esensi dia juga membutuhkan bentuk ya ini isi dan bentuk tidak terpisah ya tuh sama dengan ruh dan tubuh hanya ruh itu kekal tubuh tidak sehingga tubuh pun untuk mengikuti kekekalan tubuh eh kekalan ruh maka dia harus siap diganti siap diperbaharui jadi kematian itu adalah peristiwa pembaharuan demi kekekalan itu sendiri sebab kekekalan tanpa pembaharuan bisa dibayangkan sistem yang sampean pakai itu juga selalu diperbaharui ya begitulah kehidupan tidur itu aja sendiri juga merupakan pembaharuan kalau tidur itu pembaharuan terhadap tubuh maka kematian adalah pembaharuan terhadap jiwa sedangkan ruh gak butuh pembaharuan apa-apa dialah yang menjadi basic dari semua keberadaan ya jadi yang seperti siang dan malam tadi seperti yang bilang tadi hanya ilusi tidak ada kalau andainya siang dan malam itu ada suruh siang dan malam itu datang bersama-sama kalau jika siang dan malam tidak mampu datang bersama-sama berarti dia tidak ada berbeda dengan ruh dan tubuh keduanya bisa dihadirkan bersama-sama ruh dan tubuh harus selalu berhadir bersama tidak bisa dipisahkan itu sebagaimana yang diperlihatkan oleh seksi di jenar ketika dipanggil oleh wali-wali di demak ketika seksi di jenar dipanggil dia bilang seksi di jenar gak ada yang ada Tuhan akhirnya sekarang Tuhan yang dipanggil Tuhan gak ada yang ada seksi di jenar akhirnya dipanggil keduanya baru bisa datang artinya apa ruh dan tubuh itu harus dipanggil kedua-duanya gak bisa datang kalau hanya ruhnya saja atau tubuhnya saja itu yang ingin ditunjukkan oleh seksi di jenar tentang eksistensi kita seksi di jenar mengajarkan sesuatu yang realitas cuma pada saat itu banyak orang yang tidak memahami peristiwa-peristiwa pernyataan-pernyataan spiritualitas sebetulnya hal-hal yang sangat normal dan jelas disana seksi di jenar disana resisi di jenar tidak mengaku sebagai Tuhan dia mengatakan aku kata-kata aku itu bukan aku badan aku ruh bukan aku badan jadi itu hal yang normal kalau wali-wali saat itu tidak mampu memahami itu keterbatasan wali-wali yang saat ini wali-wali tadi kan di di puja-puja tapi seksi di jenar di lubatkan padahal dia gurunya wali-wali seksi di jenar luar biasa cerdasnya gak ada orang yang menyamai dia wali-wali aja sampai kebingungan kecuali satu Sunang Kali Jogo Sunang Kali Jogo itu muridnya seksi di jenar ya jadi itu peristiwa arudan tubuh tadi sampai mau bilang apa lagi tadi human animalism oh ya ya yang banyak melukis dan tema lukisannya saat mungkin yang dilihat sama mas Bambang ini bertemakan human animalism yaitu selamat menikmati